halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog saya teman-teman hari ini kita bikin video tentang melihat-lihat detail dari Daihatsut Terios unit yang saya review ini merupakan unit varian tipe R standar manual jadi bagi teman-teman yang ingin tau lebih lanjut atau sekedar mau menanyakan harga silahkan hubungi namanya mas Buat nanti nomor HPnya saya cantumkan di deskripsi jadi kita mulai dari tampilan depannya dia menggunakan list krum horizontal dengan lambang Daihatsut yang lumayan besar kemudian dilengkapi dengan fog lamp garis desain dari Terios ini dia agak menyerupai huruf X dari depan kemudian di bagian kap mesin dia punya punya desain melengkung kemudian kita lihat sepion sepion dia pakai pakai sen tidak lagi di samping fender sini ya tapi ada di sepion nah kemudian kemudian varian ini sudah menggunakan careless entry sedangkan lampu di belakangnya itu sangat cantik teman-teman dia horizontal ke arah pintu bagasi dan ini menggunakan lampu LED tetapi untuk lampu sein dia masih bohlam lampu rem dengan lampu malam dia menggunakan LED kemudian lampu mundur lampu lampu sein bohlam lampu mundur masih bohlam kemudian ada wiper belakang tapi belum pakai pemanas rear defogger dan ini berteknologi dual BVTi tipe R standar diatasnya ini ada lagi tipe R deluxe kalau bedanya dengan R standar R standar ini dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur bawaan dari mobil tetapi kalau untuk yang varian R varian R deluxe dia mempunyai kamera 360 di setiap sudut sisinya yang di bawah sepion di depan dan di belakang kemudian kita lihat profil ban ban menggunakan merek bristone bristone alenza ini profil ban nya 215 215 per 60 R17 jadi ban nya lumayan gede teman teman dan ini vendor nya pun sangat besar sini kesini sangat besar dan ini dijamin gak akan ambles dan bagusnya lagi mobil ini masih mempertahankan penggerak belakang sekarang kan kita sudah mulai jarang menemukan mobil penggerak belakang kebanyakan sekarang menggunakan penggerak depan ini bagian bawah mobil terios R ini rangka menggunakan jenis leather frame menggunakan jenis leather frame jadi lumayan tinggi lantainya kemudian sudah diberi cairan anti karat sudah disemprot anti karat bentuk relak nya sporty dia sudah menggunakan roof rail bawaan dari pabrik dengan syak fin antena oke kita masuk di sisi pintu kita akan menemukan electric mirror kemudian tombol power window di semua sisi pintu dari sopir ini kemudian tombol untuk mematikan atau mengunci power window dari tangan anak-anak kalau kita bawa anak-anak itu kan sering dibuka-buka jadi itu bisa kita kunci dari sini seperti mobil lainnya kemudian di door trim nya terdapat akomodasi dua botol yang bisa dimasukkan dua botol kemudian disini untuk koin juga bisa dan ada speaker di tiap sisi pintunya sepion sudah menggunakan day and night view kalau malem kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan silau dari belakang karena bisa kita arahkan ke bawah kemudian vanity mirror eh sun visor sun visor sudah ada vanity mirror beserta lampunya ya teman-teman karena ini saya tidak megang kuncinya kemudian lampu baca bohlam kemudian ada tempat untuk kacamata dan kisi-kisi AC ada lima ini lebih banyak dari mobil biasa itu satu disini dua tiga empat lima disitu nah untuk varian R ini dia karena tadi sudah ada pakai kamera mundur dia sudah menggunakan LCD full glass dari pabrik bawaan pabrik maksud saya kemudian AC menggunakan puter-puteran tapi ini jauh lebih bagus daripada mobil yang di bawahnya yang seperti putar-putar kompor gas cuman yang putar-putar kompor gas pun bukannya jelek ya teman-teman karena bagaimanapun yang penting fungsinya dan disini ada aux dan usb ya ini untuk memasukkan audio dari ponsel kita ke head unit ini jadi dia bisa pakai kabel dan ini untuk flash disk supaya dia kan bersih disininya bersih tidak ada tancap-tancap SD nah kemudian ini untuk soket 12V bisa untuk pemantik rokok atau vakum juga bisa vakum yang 12V transmisi 5 kecepatan manual dengan 1 gigi mundur seperti biasa kemudian handbrake masih menggunakan mekanical dan disini ada console box yang ada pemisah disini bisa untuk menyimpan koin disini bisa untuk menyimpan ponsel dan glove box masih belum menggunakan soft opening tetapi muatannya banyak dan di varian ini kita akan mendapatkan twitter di pilar A dan dia sudah menggunakan double blower oke kita pindah ke belakang 3 pedal menandakan kalau ini mobil manual jadi ini masih dikasih plastik teman-teman disini kita akan mendapatkan kantong atau side pocket dan ini pengaturan untuk double blower dia menggunakan bukan menggunakan puter-puter tapi dia menggunakan tuas yang makin ke kanan makin busanya makin kuat ada 3 kisi-kisi AC yang bisa diarahkan ke kaki ataupun ke badan dan lampu baca masih menggunakan bohlam di belakang kursinya ini one touch stumble di bagian belakang kita akan menemukan lampu bagasi dan ada headrest di bagian baris ketiga lengkap dengan sabuk keamanan 3 titik sampai ke belakang disini di bagian belakang kita akan menemukan akomodasi berupa tempat untuk botol dan untuk menaruh hp dan disediakan soket untuk dan disediakan soket untuk mengecas hp ataupun vakum dari belakang ini 12 volt itu ya teman-teman dan speker hingga baris ketiga di door trim sisi penumpang kita akan menemukan bahan fabric disini lembut dan ada tempat untuk menaruh botol ada dua satu di atas dan satu lagi di bawah dan masih ada tempat untuk menaruh alat-alat atau benda-benda seperti hp dan tetap menggunakan power window karena ini mobil lumayan modern jadi tidak mungkin rasanya menggunakan putar-putar hand grip ada di setiap sisi penumpang penumpang depan kecuali sopir ya tidak ada hand grip penumpang depan penumpang tengah dan penumpang baris ketiga tetap menggunakan hand grip model retrack dan di bagian belakang sudah menggunakan spoiler yang lumayan besar dan sudah terdapat high mount stop lamp ada dua sensor ada dua titik sensor parkir yang akan berbunyi ketika mobil ini sedang mundur oke selanjutnya di atas fender sudah terdapat blackout fender nya sendiri itu menandakan bahwa mobil ini SUV walaupun bentuknya sekarang lebih agak mirip dengan MPV ya teman teman bagi teman teman yang ingin menanyakan berapa harga mobil ini jadi mobil ini unitnya ada di unitnya ada di Daihatsu Nkar Lubuklinggau nanti akan saya berikan nomor kontak penjualnya di link deskripsi namanya mas suat harganya berkisar 245 tipe R standar manual oke begitu saja video kita kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati